Intro Pemirsa kapal motor pengangkut kotak dan pilik suara untuk pilkada serentak terombang ambing di Tanjung Jabung, Ambang Laut Sumatera. Mesin kapal motor tiba-tiba rusak. Kapal motor yang terombang ambing ini mengangkut logistik berupa ratusan keping kotak dan pilik suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat serta calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Setelah diperbaiki, kapal laut dengan nama lambung sederhana ini akhirnya kembali bisa berlayar dan menepi di darbaga pelabuhan seberang kota Kuala Tungkal, Jambi. Namun demikian, kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi air di pesisir dalam keadaan sudut. Logistik pemilu akhirnya dipindahkan ke kapal yang lebih kecil. Menemukan satu gangguan, mesin teknik, beberapa mesin mengalami trouble, permasalahan, tapi dengan kesenggapan dan bekerja sama, tadi sudah diperbaiki, mesinnya sudah bisa menyala kembali. Dan segera-gera logistik terkadang, serta suara dan semata suara, serta lainnya sampai ke pencamatan kerangkota. Selain polisi, TNI juga mengawal pendistribusian logistik pemilu, mengingat ada kerawanan melalui jalur laut. Khusus saat ini, kita semuanya mengawal pelaksanaan kegiatan di area atau di sektor wilayah kecamatan segerang dan seberang kota. Kita melihat ada kerawanan di sini karena melewati air, ingat kita pastikan logistik aman, kemudian perangkat yang digunakan juga harus mempunyai jaminan keamanan untuk lancarnya logistik sampai ke kecamatan. Logistik ini rencananya untuk didistribusikan ke 13 kecamatan yang wilayahnya berada di pesisir Laut Timur Sumatera. Dari Tanjung Jambung Barat, Jambi, Jumalis Ali, AINews melaporkan. Jelang pemungutan suara, KPU Kota Medan memusnahkan 5.312 lembar surat suara Pilkada Medan tahun 2020 yang rusak. Surat suara sebelumnya telah disortir oleh petugas. Pemusnahan ribuan surat suara Pilkada Medan tahun 2020 yang rusak setelah disortir dilakukan di halaman kantor KPU Kota Medan selasa siang. Pemusnahan disaksikan pihak bawah selu Medan, polisi, dan dua perwakilan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Surat suara yang dibakar ini totalnya berjumlah 5.312 lembar. Kategori surat suara rusak yang dimusnahkan ini akibat sobek, degradasi warna gelap, tembus tinta, dan kualitas surat suara yang kurang baik. KPU Kota Medan berharap di hari pemungutan suara Pilkada Medan, seluruh warga Medan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus, melaporkan. Petugas pengawas pemilu menemukan indikasi politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka menemukan sembako dan amplop berisi uang Rp150.000 yang berasal dari salah satu anggota DPRD untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Bandung. Kendaraan ini dihentikan petugas pengawas pemilu di Jalan Raya, Pase Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin Malam. Ditemukan puluhan sembako dan amplop berisikan uang senilai Rp150.000. Supir kendaraan yang mengenakan seragam partai ini mengaku sembako dan amplop berisi uang ini berasal dari seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung. Panwas menyebut ada potensi politik uang untuk memenangkan salah satu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Selain itu, pembagian sembako di masa tenang adalah pelanggaran. Ini jelas pelanggaran, Pak. Ini jelas pelanggaran. Karena di masa tenang, tidak boleh ada kampanye. Tidak boleh bentuk apapun. Apalagi ini indikasinya adalah money politik. Ya, ya. Ya, siap. Bukan kami terkait langsung kayak sepatuas dari masyarakat. Ya, siap. Supir mobil dan logistik ditahan di Polsek-Pase. Sementara anggota DPRD yang mengirimkan logistik ini mengaku pengiriman bantuan untuk para relawan. Pawas Luka Pempatin Bandung akan menyelidiki penemuan panwas ini. Dari Bandung, Jawa Barat. Saufan Endrawan, AINews, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan memenuhi dan mendistribusikan logistik dengan baik untuk Pilkada Serentak 2020 besok. Hingga hari ini pun distribusi logistik sudah mencapai 100%. KPU Pusat memastikan pendistribusian logistik ke seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak berjalan baik. Pendistribusian logistik rampung H-1 pelaksanaan Pilkada. Meski sejumlah daerah mengalami kendala seperti di Gresik, Bintan, dan Sumenero, serta Lampung Selatan. Sementara Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam acara election visit program 2020 menyatakan bahwa tahun ini kendala pengiriman logistik lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat karena kondisi cuaca. Sedangkan untuk Indonesia Timur justru terbilang lancar dibandingkan sebelumnya karena cuaca yang tenang dan bagus. Di Gresik sudah berangkat dengan angkutan udara, kemudian yang di Masa Lembu yang di Sumenep itu kekurangan 65 set sarung tangan lateks itu kita putuskan untuk meminjam dari puskesmasa tempat. Nanti kalau sudah pelayaran diperbolehkan nanti akan diganti dengan punya KPU. Punya KPU sudah siap, tetapi karena tidak boleh dilakukan pelayaran maka akan nanti diganti jika sudah dibolehkan pelayaran. Pada prinsipnya kesiapan logistik kita sudah hampir 100 persen tinggal memastikan kedatangan yang di Kabupaten Bintan nanti sore jam 5 sekaligus kekurangan 16 buah termogan di Cilegon. KPU Republik Indonesia memastikan akan selesai dan memenuhi pengiriman logistik agar dapat dilakukan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari Tangerang, Bantan, Stephen Patinama, INews melaporkan. Lahan permakaman khusus untuk jenazah COVID-19 di Medan Sumatera Utara hampir penuh. INews malam segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!